Halo semua, welcome to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbadilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang meriput tentang senapan angin saja, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and tricks seputar dunia perbadilan. Saya masih dalam event September Hore, kali ini Runa akan mereview senapan angin bisipi terbaru di Armada Rival Indonesia. Nah untuk senapannya ini dengan spesifikasi yang lebih bagus ya sobat berdealer, dan nanti di dalam video ini kita juga sudah melakukan uji performa yaitu test power dan test fps dari senapannya. Yang mau tahu seperti apa spesifikasi dan juga seperti apa hasil dari test powernya, simak video berikut ini. Untuk cara order di Armada Rival Indonesia pastinya ada berbagai macam pilihan. Kalian bisa order dengan transaksi COD atau bayar di tempat pengeriman ke seluruh Indonesia. Bisa order melalui marketplace, ada Tokopedia, Shopee, Bibi, dan TikTok Shop. Link order by request. Lalu kalian juga bisa transfer UNAS ke nomor rekening atas nama CV Busan Rival. Ada BRI, BNI, dan BC adanya terakhir. Kalian bisa kredit dengan 24 kali pilihan dengan DP 0 rupiah. Buat kalian yang order di Armada Rival Indonesia pastinya akan mendapatkan benefit dan keuntungan yang sangat melimpah ya teman-teman. Yang pertama akan mendapatkan produk terbaik karena sudah melalui proses quality control. Kita nanti ada uji akurasi, ada proses packing senapan. Lalu kalian nanti juga bisa mendapatkan gratis packing kayu. Ada asuransi di ekspedisi jaminan paket sampai sesuai pesanan. Lalu ada garansi servis gratis selama 3 tahun. Dan yang terakhir ada garansi retur yang berlaku selama 3x24 jam. Yang berlaku jika kalian klaim garansi tersebut dengan kirim video unboxing atau proses membuka paket untuk mengecek kondisi senapan dan kelengkapan orderan kalian. Tanpa video unboxing, garansi servis, dan returnya hangul. Oke teman-teman jadi senapanya sudah ada di depan turin saat ini. Nanti di dalam konten kali ini ada 3 varian harga ya sebab berdealer. Karena nanti juga ada diskon total hingga 2 jutaan atau potongan harga senilai 2 jutaan teman-teman. Jadi nanti ada harga launching, ada harga katalog, dan ada harga paket proses. Oke sekarang kita bahas dulu ya untuk spesifikasinya. Oke disini senapanya sudah ada di depan turin, jadi ini adalah PCP Bocafixen 500cc F001 Popor Lipat ya teman-teman. Jadi secara visual jika kalian melihat ini dari bentuknya itu 11-12 dengan PCP Predator Tactical atau PCP Predator Popor Lipat ya sebab berdealer. Karena ini spesifikasinya hampir sama. Dan nanti ada beberapa part yang berbeda ya dengan Predator atau berbeda dengan senapan fixen yang lama. Oke sekarang kita bahas dari larasnya dulu. Untuk larasnya ini panjang kurang lebih 60 cm. Terbuat dari bahan baja. Untuk OD larasnya kurang lebih OD 13 atau OD 14 ya teman-teman. Kemudian sudah dilengkapi dengan serombong juga dari Almonium atau dari Canlis. Di bagian depan sudah dilengkapi satu buah cincin laras. Kemudian tabungnya ini Bocap Import dari Taiwan kapasitas 500cc. Nah di bagian kanan disini ada input coupler jantan mini. Kemudian untuk manometernya ada di sebelah... Mana ya teman-teman ini manometernya? Oh ada di sebelah bawah ya. Untuk manometernya ada di sebelah bawah dengan safety-nya di 2000-2300. Maksimal di 2700 saja. Jadi jangan lebih dari itu. Untuk menjaga senapannya agar lebih awet dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya sebuah bedilar. Oke kemudian untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan rail bipod. Ada hand grip-nya juga terbuat dari bahan atom atau ABS dengan kualitas terbaik. Oke kemudian untuk chambernya ini chamber model monoblock ya teman-teman. Di bagian picunya ini model trigger match. Sudah dilengkapi dengan pengunci picu dan pelindung picu. Untuk varian warnanya ini nanti ada dua. Ada hitam oranye dan ada juga warna hitam merah. Jadi ada dua varian warna. Oke kemudian untuk PCP Fiction ini di bagian kanannya sudah dilengkapi dengan logo variannya ya. Dan di sini ada logo varian F001. Jadi F ini singkatan dari kata fold atau lipat ya. Karena ini seri yang popor lipat. Kemudian di bagian cancel kokang. Oke cancel kokangnya ini custom bisa pindah kiri dan kanan. Lalu di bagian pengisian plurunya ini bisa sigortus dan magazin tentunya. Kemudian untuk logo Fictionnya ada di kanan sini. Dan ada di sebelah kiri ya sobat berjualar. Untuk logo Fiction ini atau merk Fiction ini sudah ada kode produksi ya sobat berjualar. Jadi di sini di bagian kiri kodenya itu IDM00469728. Jadi merk Fiction itu sudah terdaftar ya. Jadi ini produk asli dari CV Pusan Air Evil atau Armada Revol Indonesia. Oke next kita lanjut ke bagian chambernya ya. Untuk chambernya tadi model monoblock ya teman-teman. Bahannya dari Dural dan tentunya sudah CNC. Dijamin presisi dan finishingnya ini sangat rapi ya teman-teman. Oke untuk bagian rail mountingnya ini sudah kita kasih include rail picket ini. Jadi ini juga custom bisa lepas pasang. Nanti kalau kalian tidak mau pakai rail yang ini bisa langsung pasang ke chambernya. Jadi menyesuaikan ukuran mounting dari teleskop yang dipergunakan. Di sini Rurin kasih contoh untuk pemasangan dari teleskop M9 Laser. Seperti ini ya tampilannya. Kalau kalian nanti mau pakai teleskop yang ukurannya lebih besar juga bisa banget. Dan tentunya tampilannya nanti jauh lebih keren ya sobat berjualar. Oke kita lanjut ke bagian handgrip. Nah untuk handgrip belakang ini dilapisi dengan karet tentunya. Untuk pegangannya itu juga sangat nyaman. Nah ini lapisannya karet lebih empuk. Lalu bagian popornya ini bisa taktikal dan bisa dilipat. Oke untuk model popornya ini model cangkul ya teman-teman. Nah ini taktikal. Kemudian ini bisa dilipat juga. Kalian tinggal tekan aja ya bagian ini. Nah kayak gini. Oke bisa melipatnya seperti itu. Untuk PCP Fiction Bocap 500cc F001 ini yang istimewa itu di bagian grendel atau bagian side lever-nya ya sobat berjualar. Jadi ini tarikannya empuk banget. Dan untuk bagian grendelnya ini custom. Kalian bisa pindah bagian grendelnya ini di sebelah kiri ya. Jadi ini adalah inovasi terbaru dari senapan PCP Bocap 500cc. Untuk bagian grendelnya ini bisa custom pindah kiri dan kanan. Untuk tutorialnya seperti apa? Yang mau tahu simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini adalah senapan yang kita dedikasikan khusus ya buat orang-orang istimewa pengguna tangan kiri atau orang-orang kidal yang kesulitan mendapatkan senapan dengan bagian grendel dan tesel kokan sebelah kiri. Ini fixen 500cc F001 adalah jawabannya karena spesifikasinya yang benar-benar gini banget ya sobat berdeler. Karena kalian bisa menggunakan ini semuanya di bagian kiri ya dari cancel kokang dan dari grendelnya. Jadi buat penggunanya tangan kidal ini pasti sangat nyaman banget ya buat kalian. Oke setelah ini akan kita ukur dulu untuk panjang laras, panjang senapan dan berat dari senapan dan setelah itu akan kita uji untuk performanya yaitu tes power dan tes FTS. Oke sekarang kita ukur dulu ya teman-teman. Oke jadi untuk PCP fixen gocap 500cc F001 ini kita timbang dulu baru nanti kita ukur panjangnya ya. Oke ini sudah kita timbang nah disini untuk beratnya sudah termasuk dengan teleskop 3,9 kg ya sobat berdeler jadi enggak sampai 4 kg jadi enggak terlalu berat ya kalau tanpa teleskop mungkin ya di kisaran 3,5 kg-an ya kalau enggak salah. Nah oke ini sudah kita timbang. Sekarang kita ukur dulu untuk panjang laras. Eh ini kok enggak enak ya. Kita dulu dulu. Untuk ode serombongnya ini ode 22 ya dan untuk ode larasnya itu kalau biasanya kalau enggak ode 13 ya ode 14 bahannya itu dari baja simlas. Oke sekarang kita ukur dulu untuk panjang larasnya. Nah ternyata disini enggak sampai 60 ya teman-teman tadi Rurin sebutkan kurang lebih ya. Jadi disini nyatanya kurang dari 60 cm. Untuk panjang real laras saja kurang lebih di angka 52 cm. Kemudian kalau sampai ujung derat meredam ini 55 cm saja. Kemudian untuk panjang keseluruhan dari senapannya disini ada 94 cm ya teman-teman. Oke jadi disini untuk larasnya tidak terlalu panjang tapi itu tidak berpengaluh dengan akurasi dan powernya. Oke jadi seperti ini untuk tampilan sebelah kiri dari PCP Bochart Fixer 500 CCF 001. Buat kalian yang mau tahu seperti apa sih test power dan test fpsnya simak video berikut ini. Oke teman-teman jadi disini untuk test powernya kita menggunakan balok es batu. Dan ini baloknya gede banget ya sobat gede banget dan tebal. Nah ini nanti untuk jarak yang kita pergunakan di kurang lebih 10 sampai 15 meter. Angin yang kita pergunakan di safety 2000 PSI. Untuk mimis yang kita pergunakan yaitu mimis kaleng QYS dome. Kemudian untuk teleskop yang kita pergunakan disini yaitu teleskop terbaru dari Armada Devil Indonesia. Ada teleskop Married West Hunter dengan ukuran 4-16. Nah untuk teleskopnya ini sudah SFP ya sobat berdealer. Jadi kalau kalian zoom untuk retikelnya itu ikut membesar. Nah ini lensanya juga jernih, sudah anti getar, anti embun. Dan tentunya lensanya ini juga merupakan lensa dengan kualitas terbaik. Oke langsung saja kita coba untuk tembakan dari PCP Bochart 500 CCF 001. yang potor lipat. terbuka Telefoto Oke jadi gimana nih teman-teman untuk hasil tes power dan juga fps dari PCP fixon 500cc f001 popor lipat powernya oke banget ya untuk sebuah balok es batu segede gitu aja bisa hancur ya jadi kalau kalian pergunakan senapan ini untuk berburu B2 atau rusak dan lain-lain itu terlalu easy banget ya karena powernya dijamin mantep banget nah untuk fps nya juga lumayan tinggi ya kalau untuk sekelas PCP bocat Oke untuk tembakan yang kita hasilkan tadi di sekitar 42 kali tembakan yang temen-temen angin 2000 dengan sisa kurang lebih 800 PSI Jadi kalau kalian isi lebih dari itu yang bisa sampai 60 atau 70 kali tembakan lebih yang sebagainya tergantung nanti untuk pengaturan powernya karena disini nanti sebagainya bisa mengatur powernya sendiri dari per hammer atau upir pemukulnya mau kalian atur lebih keras atau lebih linak sesuai kebutuhan saja Oke teman-teman jadi disini sudah ada kelengkapan yang akan kalian dapatkan nanti ya jadi disini nanti ada tiga varian harga yang pertama ada harga launching atau harga unit only yang kedua ada harga katalog dan yang ketiga ada harga full set Oke dari harga launching dulu ya Jadi harga launching itu adalah harga unit only untuk kelengkapannya ada satu buah senapan kemudian ada mimis lalu ada holder ada magazin akrilik merk fiction juga dan tidak lupa ada surat kelengkapan ya seperti SPK STKS dan kartu garansi Nah untuk harganya disini dari 5 juta rupiah menjadi harga 3 juta 800 ribu rupiah saja Nah untuk harganya ini nanti berlaku selama bulan September ini saja ya teman-teman jadi ini kan harga launching di event September Hori kemudian untuk harga katalognya nanti kalian mendapatkan kelengkapan ada satu buah tas ransel kamuflase tebal seperti ini nah ini tas ranselnya tebal banget ya jadi ini dijamin safety kalau kalian pergunakan untuk membawa senapannya selain tas nanti ada juga peredam HW100 merk basnal grafir lalu ada magazin akrilik ada mimis holder dan ada tali jerat GE klasik kulit ya nanti ini warnanya random ada warna coklat sama ada warna hitam juga ya sobat berdealer dan tidak lupa ada surat-surat kelengkapan ada STKS SPK dan kartu garansi Nah untuk harganya berapa harga katalog di sini dari harga 5 juta 500 ribu rupiah menjadi harga 4 juta 398 ribu rupiah saja Oke yang ketiga di sini ada harga full set kelengkapan tambahan ada pompa PCB filter merk AGH bisa dipergunakan untuk semua jenis senapan TCP dan gejlup kemudian tambahan selanjutnya ada teleskop M9 nah yang sudah terpasang di sini ya untuk contohnya untuk teleskop M9 ini sudah anti getar anti embun lensanya jernih dan tentunya ini cocok banget kalau kalian tergunakan untuk TCP di sini juga sudah ada free lasernya ya teman-teman untuk ukuran lesernya di sini M9 LS3 10x42 Oke yang sudah tahu spesifikasinya pasti udah hmm senang banget ya sebab berdealer dan teleskopnya ini juga sudah dilengkapi dengan sun height di bagian depannya Nah untuk harga full setnya ini juga kalian mendapatkan kelengkapan dari katalog tadi ya jadi ada tas tali peredam bagajin minis holder dan surat-suratnya untuk harga full setnya di sini rune kasih murah aja ya dari 7 juta rupiah menjadi harga 5 juta 648 ribu rupiah saja khusus untuk paket full setnya ini nanti juga ada free ongkir maksimal cover 200 ribu rupiah nah lumayan banget ya sobat berdealer karena ini untuk gratis ongkirnya atau free ongkirnya ini berlaku di paket full set saja kemudian untuk harga launching ataupun katalog gimana nih pasti iri juga ya Kenapa enggak dikasih free ongkir nah kalian nanti bisa langsung nego ke admin armada review Indonesia di 0811-3052-5888 Oke jadi gitu aja sobat berdealer untuk review di event September Hore kali ini ada PCP bocah fixen 500cc F001 popor lipat senapan terbaru harganya ada tiga varian diskonnya senilai 2 jutaan lebih ya sobat berdealer dan buat kalian pengguna aktif sosmed jangan lupa di follow untuk akun Instagram dan Facebook dari Armada Rival Indonesia Oke thanks for watching terima kasih udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya apapun senapannya Armada Rival Indonesia solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia bye bye bye